Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina dan Sudan. Bantuan dengan total nilai 30 biliar rupiah tersebut terdiri dari obat-obatan dan peralatan kesehatan serta bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Bantuan untuk kedua negara tersebut sudah tiba di Cairo Besir dan Port Sudan. Bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Palestina senilai lebih dari 15 miliar rupiah ini sudah tiba di Cairo, Mesir dan diserahkan langsung Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Ledjen TNI Suharyanto kepada Menteri Kesehatan Mesir. Bantuan kemanusiaan untuk Palestina ini akan disalurkan oleh pemerintah Mesir melalui perbatasan RAFA. Rencananya, pemerintah Indonesia juga akan mengirimkan bantuan tenaga medis untuk memperkuat kerjasama di bidang kemanusiaan dengan negara-negara lain. Kita sudah serah terima tadi langsung barang-barang yang dibawa oleh kita yang delegasi berupa alat kesehatan dan obat-obatan semilai 1 juta dolar. Tadi setelah resmi diserahkan dan sudah ada penandatanganan berita acara penyerahan. Nah ini juga nanti kita akan berbicara ya, koordinasi terus apakah perlu ada delegasi atau penyuta tim dokter dan sebagainya. Usai menyerahkan bantuan, delegasi Indonesia melakukan kunjungan ke Nasir Institute Hospital Research and Treatment yang telah menerima 97 pasien warga Palestina sejak dibukanya perbatasan pada 1 November 2023 silam. Sementara itu di hari yang sama, bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia untuk pemerintah Sudan juga tiba di Bandara Internasional Port Sudan Kamis pagi waktu setempat. Pengiriman bantuan ke Sudan dipimpin Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB MyGen TNI Fajar Setiawan yang ditunjuk Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto. Bantuan kemanusiaan ini berupa obat-obatan, alat kesehatan, logistik, dan sejumlah barang sesuai permintaan pemerintah Sudan. Senilai kurang lebih 15 miliar rupiah dengan berat 12,44 ton. Acara setelah terima bantuan kemanusiaan dilakukan di ruang VIP Bandara Internasional Port Sudan antara Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Fajar Setiawan dan Menteri Kesehatan Sudan, Haitam Mohamed Ibrahim. Pengiriman bantuan ini merupakan wujud komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia dan terlibat aktif dalam misi kemanusiaan baik akibat perang maupun bencana. Dari Cairo, Mesir dan Port Sudan, Sudan, tim TV One mengabarkan.